Hakim bertanya pada saksi Aibtu Janto Situmorang yang dihadirkan dalam sidang kasus narkoba irjen Teddy Minahasa soal dirinya yang menerima perintah mengantarkan sabu oleh mantan Kapolsek Kalibaru Jakarta Utara yang juga anak buah Teddy Minahasa, Kompol Kasranto. Janto menyatakan oleh Kasranto dirinya sempat disuruh mencari pembeli sabu dengan kode cari lawan. Saat lawan atau pembelian dimaksud sudah ada, Janto mengaku langsung menghubungi Kasranto. Kalau pembicaraan sabu itu di awal bulan 8 ya, di awal bulan 8 tahun 2022. Lewat telepon juga? Whatsapp? Iya dia nyuruh saya datang ke kantor. Sudah di kantor? Di kantor yang udah. Iya, datang ke 8 ya. Waktu itu sabunya atau itu masih sudah ada nggak disitu? Belum ada, belum kelihatan ya, belum bisa lihat. Apa dikatakan akan ada? Jadi bukan ada, tolong cari lawan begitu aja yang mulia. Oh baru suruh cari lawan? Cari pembeli lah maksudnya kan? Nah cari pembeli gitu. Tapi barang belum dibicarakan. Belum bisa lihat, belum bisa lihat semuanya. Apa, saudara nggak tanya apa Bapak punya barangnya? Enggak, nggak saya tanya yang mulia. Nggak tanya juga. Dia juga nggak cerita juga. Ya, yang mulia. Kalau ada barangnya saudara tahu kapan tuh? Ada barangnya tadi yang sekilo tadi. Jadi kalau setelah itu kan karena saudara Alec yang nelfon saya yang mulia. Karena Bapak sesara oleh menurut saya, masalah harga di awal bulan.